Ehm, tes, 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 1, 2, 3, oke Ya, halo guys, halo, 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 balik lagi sama gue Fikri di game Let's Get Rich Oke guys, langsung aja di video kali ini kita bakal buat gameplay dari si pendan terbaru Oke, gue bakal main pake pendan terbaru, pendan magnet yang bisa narik satu line guys Dan untuk cardnya, disini gue ditemenin sama si Sutton Karena emang dia punya skill instant landmark yang berguna banget buat ngaktifin si pendan terbaru guys Opsi lain, kalo kalian gak punya Sutton, kalian bisa pake card si temennya Sutton yang baru dirilis kemarin Si Rockstar Queen Karena dia juga sama, punya skill instant landmark Bahkan presentasenya lebih tinggi guys, dia 70% Oke, susunan pendannya disini gue pasangin susunan pendan buat main full bankrut ya Gak ada pendan TTL sama sekali disini Dan kita bawa Weken Goblin yang 180% Terus bawa pendan lempar juga Ada Black Hole yang Thanos sama pendan terbaru Yaudah, langsung kita mulai aja gameplaynya DL-nya tutup Sekarang baru jam setengah 8 lah pokoknya Kita main di CL aja Mapnya sekarang God Hand Yaudah, langsung gue start Ketemu sama siapa? Kita gameplay pertama pendan terbaru coba Oke guys, di gameplay kali ini gue ketemu sama Rockstar Queen Dan kita dapet giliran pertama Mantap ini Si Rockstar Queen bawa susunan pendan Ada fake drawing sama pendan begal Siap, siap Oh, dia bawa monet yang sama kayak kita Pendan baru ya Kita ambil 6 6 Nah, 6-nya nyala Dapat 6, bangun 2 langsung Oke, randomnya Randomnya gak aktif Gue taruh di 4 Taruh di 4, jalan lagi Ambil double 4 Kita block area jalannya dulu berarti Ayo double 4 Nah, double 4-nya juga nyala guys Mantap banget ini Bangun 2 lagi Landmarknya nyala Gue taruhnya disini aja Di 12 sekarang Soalnya dia Kalau dapet 12 Terus kesini Ini kita bisa langsung kena tarik Soalnya pasti gue bakal ngambil 11 Abis ini Nah, dapetnya 7 Dapetnya 7 ya Kemungkinan besar dia Yang gak bakal ambil 12 juga sih Yaudah, kita aman lah Kecuali dia dapet double 2 kali Si Rockstar Queen jalan kemana? Nah Langsung dapet 6 Dan dia auto Gue gak tau kenapa dia auto nih Gak disobek Gak disobek Jalan lagi ke 7 ya Oke, siap 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 Landmarknya nyala Oke, 12 12 12-nya dapet Kita bangun 2 aja Bangun lagi Oke Jalan lagi berapa ya 12-12 Nah 12-nya dapet lagi Ini kalau skill magnet kita nyal Astaga Ngapain loh ini loh Kita dapet kartu kesempatan yang ke Pegasus loh Gagal menang Malah kita bisa kalah ini Gak ngerti loh gue Kebeneran banget ya Dapet yang ke Pegasus Tuh kan dia ambil 5 Ditarik lah kita Jangan dong Nah Untung defense-nya nyala guys Biasa kita serang balik Gue langsung kesini aja Kita kesitu Oh aktif juga Punya dia Ini bisa main tarik-tarikan Kalau kayak gini berarti Dia jalan lagi ke double 2 Untung ambil double 2 Dan gak bawa black hole Mantap Oh diangkat Pinter-pinter-pinter Diangkat Jalan lagi ke 4 Berarti kita harus dapet double ya 12 dong Oke 12 nya nyala Jangan dikurung Aduh Gak usah Gak usah kita pake Gue pinjaman aja Double 12 lagi Nah Masih ada kesempatan buat menang guys Ini gue pake Berarti tinggal ambil Gue beli aja Ganjil genapnya Kita ambil 7 Oke Ayo dong Defense nya gak boleh nyala Gue taro disini aja Nah Lempar lempar Donasi Donasi Oke Donasi dulu Abis itu lempar Lempar Oke Kena lempar Sobek Sobek gak Oh udah ilang angel nya Berarti kita udah pasti menang ya Iya kita udah pasti menang guys Angel nya gak ada dia Nah Oke di gameplay kali ini Akhirnya bisa menang Lawan si Rockstar Queen Ini gameplay lumayan seru Karena tadi beberapa kali Defense dia dan defense gue Sama-sama nyala guys Dan tadi ada insiden Dapet Kartu kesempatan Ke travel ya Itu ngeselin banget Sumpah Yaudah gue lanjut Ke gameplay berikutnya Oke Oke guys Di gameplay kali ini Gue ketemu Sama Sun Gokong Dan kita Jalan pertama Sekarang Si Sun Gokong ini Gue Sering banget loh Nemu Dia bawa Pendan jetpack ya Tapi dia cuma bisa aktif Ketika dia jalan guys Kalo si jetpack itu Gampang sebenernya Ngakalinya Kalian cukup tarik dia Ketika kalian jalan Itu jetpacknya pasti 100% gak bakal aktif Nah kalo dia ke landmark kita sendiri Pas dia jalan Nah baru si jetpacknya bisa aktif Kalo kayak gitu Bangun disitu Aktif Black hole nya berarti Gue tanda Gak aktif black hole nya 11 Oke dapetnya 9 doang Dapetnya 9 doang Gak aktif lagi loh 2 kali loh jalan 70% nya gak aktif Kayaknya daripada si Rockstar Queen Mendingan si Sutton Kalo skill instant landmark itu Walaupun persentase dia Kurang 5% daripada si Rockstar Queen guys Ayo double 2 Nah Bisa langsung ngena tarik ini Seru nih Ayo double 2 Jadi 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 Oke jadi Tarik Nah gue Gak aktif kan Lempar 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 please Tolong lah Ini gede banget ini soalnya Aduh lemparnya gak nyala Sobek Nah Bangkrut ya berarti ya Berarti kita akalin aja Gue akalin aja Biar biaya sewanya tambah gede Kita harus bangun 3 disini Eh gak bisa sih sama aja Sama aja sih gak bisa Iya Tuh kan Black hole nya gak nyala lagi Padahal persentase black hole gue itu 85% loh Ini orang bebas biaya ya Oke masih gagal menang kita Marble nya jadi banyak lagi Marble nya jadi 100M Makin ribet ini buat ngalahinya nih Yaudah Ayo Jalan kemana kong Jalan ke situ ya Harusnya sih bisa gue tarik Double 2 Nah Ayo black hole nya nyala Gak nyala Gak nyala Tarik 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 Nah Lempar 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 Lemparnya 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 Mana ini Lemparnya gak nyala-nyala GM Kenapa sih Yaudah Sembilan Sembilan Gue gak ngerti ya Skill lemparnya Kenapa gak nyala-nyala ya Gue taro sini aja Oh Gue lupa Kita gak bawa Pendan lempar Gue baru enge loh Ternyata kita Emang gak bawa Pendan lempar Astaga Fikri Fikri Gue pindah sini aja deh Gue taro sini Oke Ternyata gue gak bawa Pendan lempar ya Astaga Pantesan loh Gak aktif-aktif Dari tadi Skill lempar gue Ternyata emang gak bawa kita Menang 1B Lumayan gede Yaudah guys Gue lanjut ke gameplay berikutnya Oke Oke guys Di gameplay kali ini Gue ketemu sama Mohyul Dan kita dapet Giliran pertama Si Mohyul lawan kita Bawa pendan Oke Gak ada pendan Anti ambil alih Harusnya kita bisa menang Oh ya Tipsnya Kalo kalian ketemu Mohyul Itu Abisin dulu Chatnya dia guys Kalo bisa sih Kalian Wajib main Bangkrut ya Kalo ketemu si Mohyul Ya kalo kalian pake Lebleng Itu gak apa-apa Kalo main TTL juga Nah cuman Kalo pake Kart selain Lebleng Atau selain Mohyul Itu Kalo bisa Kalo bisa Lebih baik Main Bangkrut aja Ini gue taro disini Disatu Jaga-jaga kalo skill pindahnya aktif ya Kita loncat lagi Ke Sebelas Nyampe gak Oh nyampe Sebelasnya Sebelasnya Dapet Bangun 2 Landmarknya Nyala lagi Gue bolongin aja Landmark kita guys Jaga-jaga Takut Kena chat Nah kan Pindah satu lainnya Nyala Untung gue bolongin ini Ayo Loncat lagi Kemana Yul Loncat lagi Nah Aduh Mantap banget ini Ilang 1 ya Dan gak double lagi Bisa langsung Ditarik lagi nih Kalo gini nih Double 4 Oke Double 4 nya nyala Bagus Bangun 2 aja Oke Tarik Tarik Gue taro Di mana ya 4 Sini Tarik Tarik Oke Defense nya aktif Untung gue bawa Black hole yang bisa pindah Ke area aku Dan black hole nya juga Udah gue taro di 4 Ayo 4 Nah Loncat lagi Kesini Tarik dong Tarik Ah Loncat ke area aku nya nyala Bola emas Gue tarik aja Astaga Gak aktif kan Magnet nya Untung udah dibolongin Pindah lagi Tarik dong Tarik Tarik Ayo dong 5D5 Aduh Masih nyala lagi Defense nya Yaudah 5 Nah 5 nya nyala Masa sih aktif mulu Defense nya GM Ayo dong Oke Gue taro di Turis Nah Kurung lagi Kurung 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 Kalau chat nya Kalau chat nya udah habis Ini enak banget guys Kita Udah bisa dipastikan menang ya Kecuali dia emang bener-bener jago mainnya Ini chat dia udah habis Tinggal loncat kemana dia Loncat ke 10 Enak banget ini Ditarik ini sama kita nih Tinggal kita ambil Double 4 lah Kalau kayak gini Dapetnya 4 doang Yaudah Nggak apa-apa Nyala lagi Nyala lagi Oke Nggak nyala skill nya Dia pindah ke situ Udah punya 1 color Completion Bangun landmark nya Nyala Jalan lagi Ke 4 Oke Siapa Kita berarti Ke 10 Bisa nggak 10 10 nya dapet Ayo dong Nyala dong Nyala Door Nah Tarik Gue taro Disini Aja Nah Kurung lagi Kurung 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 Oke Donasinya Donasinya aktif lagi guys Kita kena kota dia lagi Keambil lagi kota dia Skill kurungnya nyala 4M lumayan lah Tinggal dilempar-lempar aja Kalau kayak gini Ini itu dia Nggak bawa black hole lagi Tambah enak kita Harusnya sih langsung bangkrut Nah kan bener Oke Di gameplay kali ini Gue berhasil menang Lawan si Mohyul Dan kayaknya gitu aja Video gameplay dari Magnet 1 lain dari gue Jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe Dan tungguin video gue Yang selanjutnya guys Oke See you Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video